Halo teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya pemasangan mode BMW E30 di GTA 5 jadi seperti inilah dia penampakannya ya dan langsung aja kita pasang Oke jadi habis di-runload teman-teman bisa langsung ekstrak ya habis di ekstrak yang kita pakai adalah add-on jadi disini perintahnya adalah jadi teman-teman copy di folder m3e30 ini terus teman-teman pastiin di direktori GTA teman-teman Oke jadi buka folder GTA nya terus buka update x64 buildpacks terus teman-teman pastiin disini habis itu perintahnya kita buka teman-teman buka Open i4 ya jadi sini teman-teman buka update update rpf terus come on data terus teman-teman bisa ketikkan dlc disini teman-teman klik kanan ya klik kanan ambil edit edit ya edit terus teman-teman tambahin baris yang ini Oke copy terus tambahin disini Hai teman-teman pastiin Oke nice dan sekarang kita langsung ke game aja dan kita udah sampai di game-nya ya teman-teman ya jadi langsung aja ya kita temui kita ini import model ya jadi teman-teman bisa ketikin m3e30 dan enter boom jadi inilah penampakan dari BMW e30 nya ya dan kita akan review sedikit ya teman-teman ya akan review sedikit ya nggak mau dibuka jadi nggak bisa di review nih oh enggak dong dan kita review aja ya dari luar aja nih soalnya pintunya nggak mau dibuka ini ya kan jadi disini kita pakai velg nya ini kalau nggak salah ngikutin Hai apa namanya Hai ini model dari Forza Horizon BMW e30 ya velg nya original memang kayak aslinya bangkunya empat di dalam ya sayangnya nggak bisa dibuka terus kita review kedalam Hai sekarang kita udah sampai di dalam ya bisa kita lihat dashboardnya Wow nice memang kayak aslinya ya tekometernya kecepatannya sampai 260 ya dalamnya Oke memang seperti yang ke aslinya belakangnya kursinya oke simbol oke nice gitu dan sekian dulu review singkat dan tutorial pemasangan mod BMW e30 ini jangan lupa like comment dan subscribe semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen pasang mod di GTA 5 nya dan sekali lagi mohon bantuan teman-teman ya untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa